Intro Perjuangan pembentukan Provinsi Batu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki proses dan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Perkasa dan perjuangan pembentukannya dimulai tahun 1953 sekenan dengan terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tokoh-tokoh Banten yang tergabung dalam anitia menentukan Provinsi Banten saat itu menuntut agar pemerintah pusat menetapkan peningkatan status kresidenan Banten menjadi Provinsi. Dengan keistimewaan yang memiliki Banten seperti tidak pernah menyerah pada Belanda dan pernah berdiri sendiri sampai mengeluarkan mata uang sendiri yang bernama Oreda tahun 1949. Perjuangan belum berhasil karena tahun 1964 kesepakatan dengan daya khusus ibu kota Jakarta yang ingin memperluas wilayahnya hingga nangra tidak khas akibat stabilitas politik yang tidak berhormusi. Setelah peristiwa berdiri dari tahun 1966 panitia pembentukan Provinsi Banten dibesihkan dari kunsul KKU bahkan pandang Singuwangi menolak dirinya Provinsi Banten. Dengan kekhawatiran kekuasaan Singuwangi terkecah tetapi semangat jauh masyarakat Banten tidak pernah mati sebagai mana dimukarkan oleh Jauh Sermat Kei, Spirit dari Banten Sermat Kei dalam bukunya Tuntukan sehingga tahun 1960 Tuntutan pembentukan Provinsi Banten makin kecabat yang berakibat pada penahanan terhadap berapa aktivis oleh kodak Singuwangi. Pada pertengahan tahun 1970 diselenggarakan pertemuan para tokoh masyarakat Banten dipenuhi doko, rata-rata yang serang dan diadakan rata khabar untuk menggambang hukuman untuk menunjukkan Provinsi Banten. Berikutnya, pada 25 Oktober tahun 1970 Pusyawarasa Masyarakat Banten di Jakarta membentuk Presidium Panitia Pusat Pembentukan Provinsi Banten dengan melakukan kesulakan tekan deklarasi mengajukan pusat inisiatif pembentukan Provinsi Banten melalui 27 anggota DPR-DPR yang telah menuliskan Presidium Persekretariat Dewan dengan nomor surat 01.01 dari 9.K dari 9.2880 dari 9.DPR-GR dari 9.1970 Namun, usul inisiatif tersebut dagang bangga tidak mendapatkan keseluruhan dari Gubernur Jawa Barat dan DPR-GR tingkat 1 Jawa Barat serta masa fakti kandungan DPR-GR akhir-akhir dengan terkinihnya kandungan DPR hasil pemilu 1971 pada masa pada masa orang baru tutan membutuhkan Provinsi Banten sedikit merubah bahkan nyaris tidak tergelam sampai akhirnya era reformasi 1998 pada awal reformasi cita-cita leluhur dan tekan mulia masyarakat Banten untuk menjadikan Provinsi Banten mulai berkulir dan menggemar kembali dengan munculnya gerakan-gerakan dari berbagai delmen gerakan-gerakan dari delmen masyarakat diantaranya 5 yang berbalik 1999 aspirasi disampaikan oleh para Kalimu Lama Banten kepada Presiden B.J. Harimi pada kesempatan kunjungan kerja Kondok Pesantren Gabul Iman Pandeng Lama Pimpinan Yang Haji Amir Ibrahim Presiden menyambut baik hanya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku aspirasi tersebut mendapat dititap oleh pemerintah pusat dan DPR kendala yang dihadapi adanya undang-undang yang dijadikan langdasan konstitusional pembentukan daerah otonom baru dan belum terpenuhinya jumlah minimal 6 kabupaten kota di wilayah Banten sebagai persyaratan pembentukan daerah otonom provinsi memperhatikan memperhatikan keinginan kuat yang berkembang atas kakasa pembota DPR asal Banten hasil pemilu 1990 mengajikan pusat inisiatif 2 rancangan undang-undang sekaligus komisi 2 DPR yaitu RUU pembentukan kuat yang banyak pergol peningkatan status pergol dari kota administrasi dan keubahan atas kondisi nomor 5 tahun 1994 tentang pokok-pokok pembentahan hasil dalam pertengahan 1999 kedua undang-undang yang didapat diberikan 1 DPR bersama pemerintah berhasil menetapkan dan menyesalkan undang-undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan pertama diadaan tingkat 2 Cilgol 20 April 1999 2 DPR bersama pemerintah berhasil menetapkan dan mengusahkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 terintang pemerintah DPR 7 Mei 1999 perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang didalamnya mengakul tentang ketentuan mengenai pembentaran wilayah dan menentukan daerah Kompong Momba dengan memancang pada semangat reformasi 1998 suasana kebatinan yang memilhami lahirnya undang-undang 2022 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yaitu 1 perubahan dari top down menjadi bagian 2 semangat demokratisasi dan partisipasi masyarakat 3 semangat daerah membangun melanggaskan pada ketiga faktor ini semangat juang generasi muda bangun kelompok-kelompok mahasiswa asal bangun dan tokoh-tokoh masyarakat bangun sebutkan kembali 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 segera merealisasikan pembentukan provinsi bangun halaman generasi muda dan mahasiswa membentuk organisasi kemudaan yang tergabung dalam gerakan pemuda reformasi Indonesia GPRD GPRD masyarakat di Tangerang melahirkan forum masyarakat Tangerang berkualangan PES dan lembaga swadaya masyarakat di Bantai membentuk berbagai perkumpulan untuk mendukung Bantai sehingga terbentuk dua tempatan besar yang terorganisir dalam komite pembentukan proksisi Bantai KPPB yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Uwes Formi dan kelompok kerja pembentukan Bantai KOPJA TPPB yang diketuai oleh Dr. Andes HM Isha Juwai melalui dua warna besar ini para pemuda bersama tokoh-tokoh masyarakat Bantai melakukan pendekatan kepada DPRD DPRD dan dupat mewani kota sewilayah Bantai untuk menegiskan kesetujuan pembentukan provinsi Bantai selanjutnya pada perkenaan 1999 yang akan semua dengan mengundang beberapa anggota DPRD yang mewakili Bantai di Pragasai Al-Fogja BDB ke tempat di rumah Makransa itu di Jekon berhasil di Bawa ke Jakarta oleh Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya dan Haji Eki Syakuni Anggota DPRD Asa Bantai Sejak saat itu aspirasinya untuk menjadikan daerah otonom Provinsi Bantai mulai dilaksanakan dengan langkah-langkah komplit dan konstitusional diawali dengan pertemuan antar tokoh penggerak pembentukan Provinsi Bantai di Hotel Arya Buda Jakarta Pusat yang bertujuan untuk menyatukan dua alas besar KPPD dan KOKJA PPD dengan percayaan penuh kepada wakil-wakil rakyat dari Banten yang duduk di DPRD Setelah dilakukan pembicaraan dengan Menteri dalam Republik Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan Selanggarakan Silaturah Mbakbar yang beradiri oleh Mendabi Suriyah Sudirja bertempat di Pandepokan Haji Muntah Mandala Nimas Rokok Pandegla 23 Januari 2000 Dalam pertemuan tersebut dibacakan pernyataan bersama Pimpinan DPRD Tahun Kota Selilayah Banten Sesuai jadwal yang sampaikan dalam Kota DPRD Asal Banten ada 25 Januari Wadud Rombongan delegasi tokoh-tokoh masyarakat Banten berkenan diterima oleh Ketua DPRD Dr. Insinyur Haji Akbar Pandu Yang Sini oleh Rokok Ketua DPRD Haji Sutardyo Surio Pimpinan Komisi Ketua DPRD Majen Sudarmaji dan Dr. Andes Haji Muhammad Ali Yahya Salah seorang teman Kota DPRD Asal Banten Pada kesempatan disampaikan hasrat kuat Membentukan Provinsi Banten Dengan Menyerahkan Buku Bumi Berjudul Curus Membentukan Provinsi Banten Untuk Mengundaikan Koordinasi Dalam rangka Menyatukan Visi Serta Langkah-langkah Strategis Dan Sistematis Untuklah Badan Koordinasi Membentukan Provinsi Banten Di tingkat Pusat Disebut Bakor Banten Yang Dituai Oleh Dr. Andes Haji Riana Sama Cipta-cipta Muda Dan Keinginan Kua Masyarakat Banten Yang Disampaikan Kepada Ketua DPRD Langsung Direalisasikan Dengan Mengajukan Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Membentukan Provinsi Banten Hingga Pada Tanggal 4 Februari 2000 Bukeran Haji Muhammad Aliyah Anggota DPRD Nomor A 311 Asal Banten Menyampaikan Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang Dan Menjelaskannya Kepada Dewan Dalam Rapat Paripurna DPRD Yang Usulannya Ditandatangani Oleh 57 Anggota DPRD Dari Berbagai Fraksi Berikutnya Pada 21 Februari 2000 Rapat Paripurna DPRD Dengan Agenda Tanggapan Fraksi-Fraksi Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Membentukan Provinsi Banten Sebagai Usul Inisiatif DPRD Selanjutnya Rapat Badana Syawarah Bagus DPRD Menugaskan Panitia Khusus Pansus Untuk Segera Membahasnya Bersama Pemerintah Ada Beberapa Tidak Yang Ditumpukan Dalam Pembahasan Pansus DPRD Antara Belum Adanya Raktuan Pemerintah Peraksanaan Dari Tindang Nomor 2 Tahun 1999 Mengenai Kebenangan Provinsi Indonesia Keputusan Tentang Dewan Timbang Ortonomi Daerah Persetujuan DPRD Jawaban Usulan Gubernur Jawaban Dan Namun Demikian Berkat Berkerjasama Dan Ketompatan Dari Semua Potensi Dalam Wadah Bakor Banten Segala Rintangan Dan Kendala Yang Dihad Dapat Diselesaikan Dengan Sebaik Baiknya Bakor Banten Yang Barakan Berbagai Rangkaian Kediatan Seperti Sembinar Nasional Dan Lokal Tarya Dengan Kesiapan Banten Sebagai Daerah Keputusan Keputusan Pendekatan Dengan DPRD DPRD Dan Penut Jawa Barat Serta Tokoh Keputusan Bahkan Melakukan Pertemuan Dengan Para Menteri Dan Tokoh Nasional Yang Memiliki Unangan Dalam Menuruskan Proses Pendidikan Keputusan Seiraman Dengan Pembahasan DPRD Pada 20-23 Juni Jumat Delegasi Yang Dipimpin Oleh Haji Tubagus Hasan Soho Melakukan Safai Keliling Menemui Pimpinan Dan Tokoh-tokoh Masyarakat Di Wilayah Eks Karisidenan Bogor Bandung Ciremono Galut Dan Purwakan Setelah Memproleh Persetujuan Dari DPRD Dan Benul Jawa Barat Rombongan Tokoh-tokoh Masyarakat Banten Berkenan Diterima Oleh Selain Anggota Pansus DPRD Sudah Melakukan Peninjauan Untuk Mengetahui Secara Langsung Mengenai Kesiapan Dima Kota Provinsi Berlur Dan DPRD Yang akan Ditentu Serta Sarana Dan Serta Sarana Peminjam Dengan Ijman Allah Pada 3 Oktober 2000 Setelah Reses Pansus DPRD Bersama Pemerintah Menyukui Dan Mengetahui Yang Kukuh Membutuhkan Provinsi Banten Untuk Ditetapkan Dan Disahkan Menjadi Undang-Undang Berapat Paripurna DPRD 4 Oktober 2000 Yang selanjutnya Diundangkan Oleh Presiden Dan Dimasukkan Pada Lembaran Negara Dalam Bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten 17 Oktober 2000 Untuk Menesmikan Pembentukan Provinsi Banten Pada 28 November 2000 Dilakukan Peruntikan Bapak Hari Hakkami Jawa Sebagai Penjabat Kebenaran Ada Tiga Pokok Yang Harus Diselesaikan Menyusun Menyusun Keanggotaan DPRD Komisi Banten Sesuai Hasil Memilu 1999 Dua Memersiapkan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tiga Siapkan Siapkan Pemantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Untuk Menenang Hayat Dan Menghormati Nilai-nilai Perjualan Masyarakat Banten Dalam Membutuhkan Provinsi Banten Dibutuhkan Hal Jadi Yang Ditetapkan Sebagai Wujud Kebanggaan Dan Tonggak Sejarah Dalam Rangka Memanggirkan Semangat Jua Membangun Banten Menuju Terciptanya Masyarakat Sejahtera Merata Adil Dan Makbun Dalam Wadah Negara Satuan Republik Indonesia Berdasarkan Kancasila Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1940 Atas Dasar Itu Sesuai Aspirasi Dari Seluruh Komponen Masyarakat Banten Gubernur Banten Sama Dewan Perpengkelan Dari Provinsi Banten Telah Mengetapkan Dan Menesatkan Hari Jari Provinsi Banten 4 Oktober 2000 Melalui Satuan Daerah Nomor 32 Tentang Hari Jari Provinsi Banten Demikian Secara Singkat Perjuangan Membentukan Provinsi Banten Dan Risalah Hari Jari Provinsi Banten Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Jari